Tuan Dr. M. Adrian Dan sekarang yang ingat saya ceritakan adalah berita yang menyenangkan hari Sambil menanti-nanti yang akan datang, kami mulai sajalah kerjaan kami Di rumah kami disini, telah kami buka sekolah kecil Yang sekarang muridnya telah ada tujuh orang Anak-anak perempuan kepala-kepala bumi putra Tadi kami terima berita bahwa kami akan mendapat tiga orang lagi Yang di dari luar kota Kami mulai dengan satu orang, tidak lama kemudian bertambah menjadi lima Kemudian bertambah menjadi lima lagi Dan besok delapan orang yang datang belajar Dan tidak lama lagi akan menjadi lima belas Berkali-kali kami senang lagi melihat anak-anak kami Mereka merupakan kelompok segar Dan tak benoda Dan betapa selalu rapi dan bersihnya pakaian mereka Dan bergalauan di antara mereka sangat baiknya Dengan kami, dengan kami mereka lekas benar Dan juga pekerjaan kami dibuatnya Dan mereka yang mudah menerima pelajaran Dan sangat cekatan Lagipula mau menurut Belum satu kalipun kami harus menghukum Anak-anak itu datang dengan senangnya Belajar dengan asik Rajin Orang tua mereka kiram dan gembira Semuanya seolah-olah memuktikan Bahwa yang kami usahakan itu Hanyalah memenuhi keinginan yang sudah lama dirasakan Demikian besar rahmat yang mimpah pada kami Dari yang maha pengasih dan penyayang itu Indah dan murdi Wajibannya dipikulkan kepada kami Sebagai tanda kehormatan Aduhai Semoga kami dapat melaksanakannya Dengan sebaik-baiknya Semoga kami kuatuh Dan tetap mendapatkan percayaan Itulah yang kami inginkan Dengan segera jiwa kami Yang sangat kami harap Agar ku oleh dapat melakukannya Memimpin hati yang suci Muda Memimpin jiwa segar dan Tak benuda Putih ke depan mas Membentuk otak muda Berdoa lah berikan Semoga Tuhan memberkati tujuan dan tujuan kami Aduhai Mudah-mudahan Sekalang orang lain melakukan kerja seperti yang kami Tenaga yang baik pada Tinggal memampunkan Saja dari tidurnya yang menyakit Telah kami coba Berhubungan dengan gadis dan perempuan Yang sama tingkat pelajarannya dengan kami Tapi tidak berhasil Datang sendiri mengajaknya Seperti yang telah kami lakukan disini Barangkali lebih menarik Dan tidak ada usaha mendidik Yang lebih baik Selain daripada contoh yang baik Telah ada yang Yang patut diturunkan orang Seorang pemuda yang tidak saya kenal Murid sekolah dokter Bumi Putra Menulis surat kepada saya Dan menyerahkan Dua orang Kemenangkannya Agar kami bimbing Budi pekertinya Kami harapkan Menyurati gadis-gadis itu Kami bersedia sekali Dan mudah-mudahan Ada gunanya Pemuda itu sendiri Penuh cita-cita Dan semangat berkobat-kobat Juga dengan pemuda lain Saya berkirim Saya berkirim kiriman surat Pemuda yang baik Dan manis Saudara sepupu kami Alangkah gendiranya Ketika ia boleh Mengurus surat kepada saya Tidak dapat dimingkiri Bahwa dibandingkan Dengan orang lain Banyak keuntungan yang kami Yang dapat disebabkan oleh Asal usul kami Dan karena pendudukan ayah Dalam masyarakat Itu semuanya Dan hal-hal yang lain lagi Membuat mudah Pekerjaan kami Ada yang kami lakukan Adalah sesuatu yang berarti Belum pernah Anak-anak perempuan Saling berkirim surat Dengan anak laki-laki Sedangkan hal itu Kami lakukan Biasa sekali Seolah-olah Dengan sendirinya Kami bergaul Dengan mereka Sebagai kawan Dan mereka Membandang kami Sebagai katanya Bagi mereka Masih baru benar Baru sekali Bahwa kami Dari tingkatan Masyarakat Yang tinggi itu Sama sekali Tidak menganggap Rendah Bergaul Dengan ramah-tamah Dengan orang-orang Yang tingkatnya Jauh Di bawah kami Saudara kedua Anak perempuan itu Menaruh Kepercayaan Kepada kami Dan kami Dipandangnya Kakak Perempuannya Yang nasihat Dan kata-katanya Ditulut Dengan senang hati Tiap-tiap kali Saya berdoa Kepada Tuhan Dengan sangat Semoga kami Tetap Batu Menjadi Kepercayaannya Dan semoga Apa yang Dicari Dan diperlukannya Dapat selalu Diperoleh Dari kami Sangatlah Senang hati kami Kami Mengenal Jiwa muda Suci Dan Bersemangat itu Aduhai Mudah-mudahan Dunia ini Tidak merusak Cipa-cipa Yang suci Ini Terima kasih Terima kasih.